Terima kasih. Dan bahkan diri kita sendiri juga adalah orang-orang bermasalah sebenarnya. Tetapi oleh anugerah Allah, maka orang-orang yang bermasalah itu diproses oleh Tuhan untuk kemudian dipakai Allah menjadi alat yang mempermuliakan Tuhan. Minggu lalu kita sudah melihat mengenai Simpson, bagaimana Tuhan memproses kehidupan dia dan Tuhan memakai dia bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar daripada Yaakub. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita memasuki perundangan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak di dalam kerajaan surga kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini lagi, mengucap syukur untuk kasih setia Allah yang besar, yang menopang kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, baik di dalam keadaan yang baik maupun di dalam keadaan yang tidak baik, baik susah maupun senang, Engkau senantiasa hadir. Bahkan di titik-titik krusial dalam kehidupan kami, di mana kami bergumul di dalam kehidupan kami, Engkau tetap hadir dan menyatakan penyertaanmu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan pada hari ini lagi, ketika kami merenungkan kembali firman Allah tentang Yaakub, biarlah roh Allah menyertai kami, memimpin hati dan pikiran kami, dan mengaruniakan kepada kami pencerahan akan firmanmu, sehingga kami dapat dituntun, diarahkan dengan kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan waktu di depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, kita akan baca bagian firman Tuhan di dalam kitab kejadian. Kitab kejadian di dalam pasal yang ke-25, kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Namun sebelumnya saya akan membacakan bagi kita di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita baca kejadian 25, saya baca duluan ayat 23 sampai ayat 26, lalu kita baca di dalam ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yaakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu ayat 29 sampai 34, kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, ibu-ibu sekalian ayat yang genap. Pada suatu kali, Yaakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Tetapi kata Yaakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yaakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yaakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Baik, kita akan masuk ke dalam pasal yang ke-27. Di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita pasal yang ke-27, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tetapi Ripka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, Berkatalah Ripka kepada Yaakub anaknya, Telah ku dengar ayamu berkata kepada Esau kakakmu, Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintakan kepadamu. Kemudian kita baca langsung di dalam pasal yang ke-32. Kita loncat di dalam beberapa pasal setelahnya. Pasal 32 ayat yang pertama, Yaakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malekat-malekat Allah dengan dia. Ketika Yaakub melihat mereka berkatalah iya, Ini bala tentara Allah sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Lalu di dalam pasal 32 ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, Ia memukul sendi pangkal paha Yaakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, Biarkanlah aku pergi karena Fajar telah menyingsing. Sahut Yaakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, Siapakah namamu? Sahutnya Yaakub. Lalu kata orang itu, Namamu tidak akan disebut lagi Yaakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah mengenai kehidupan Yaakub adalah kisah yang sangat terkenal ya. Kita semua juga sudah tahu detail-detailnya. Tetapi saya mau ajak kita merenungkan ini di dalam beberapa pokok hal yang kita akan bicarakan terkait dengan bagaimana Yaakub hidup di dalam keluarga yang tidak bahagia. Yaakub lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang tidak bahagia. Bahkan dia memiliki rumah tangga yang juga tidak bahagia. Bagaimana Allah memproses kehidupan daripada Yaakub yang tidak bahagia ini. Bahkan diri Yaakub sendiri yang bermasalah ini. Lalu kemudian dijadikan sebagai alat di tangan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Mari kita lihat hal yang pertama adalah mengenai dosa keluarga. Dosa keluarga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paul Stevens itu mengatakan bahwa keluarga adalah tempat atau wadah yang diberikan alat kepada manusia. Bukan saja sebagai tempat atau wadah untuk merenungkan dan menerapkan firman Tuhan. Tetapi juga merupakan suatu tempat atau wadah pembakaran transformasi. Ingat, pembakaran transformasi. Suatu tempat atau wadah latihan untuk disiplin rohani. Dimana setiap anggotanya berperan untuk membentuk kehidupan rohani dari masing-masing anggota keluarganya. Ini adalah definisi keluarga yang saya pikir sangat mewakili apa yang kita renungkan mengenai kehidupan keluarga daripada Yaakub. Saudara dan saya dipanggil Tuhan menjadi keluarga-keluarga Allah. Baik secara individu maupun secara komunal. Tetapi saudara dan saya juga belajar untuk kemudian mengalami apa yang disebut dengan pembakaran transformasi. Itu bukan di dalam kehidupan individualisme. Tetapi di dalam kehidupan komunitas. Baik di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Jadi Tuhan membentuk saudara dan saya untuk semakin mengenal Allah di dalam proses transformasi ini. Dan itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Nah mari kita melihat beberapa problem kehidupan daripada keluarga modern yang sampai dengan sekarang itu terjadi. Kemudian kita akan masuk bagaimana problem yang dialami di dalam keluarga para patriak di mana Yaakub itu hadir. Yang pertama saudara dan saya melihat mengenai problem kehidupan di dalam keluarga modern yaitu faktor internal. Faktor internal ketika kita belajar mengenai hal ini Paul Stevens itu mengatakan bahwa di dalam kehidupan daripada keluarga zaman sekarang, keluarga modern itu ada erosi kepercayaan. Erosi kepercayaan dalam arti apa? Orang tua umumnya tidak mampu mengasuh dan memelihara anak-anak untuk memasuki tahap kedewasaan dan kemampuan untuk hidup mandiri serta membentuk keluarga yang baru. Orang tua umumnya ini berarti bahwa ada orang tua-orang tua juga yang memang Tuhan pakai untuk mempersiapkan anak-anaknya memasuki kedewasaan dan kemampuan untuk berumah tangga. Tetapi saudara umumnya kita menemukan bahwa banyak orang tua yang tidak mampu mengasuh, memelihara anak-anak untuk memasuki tahap kedewasaan dan kemampuan untuk hidup mandiri serta membentuk keluarga yang baru. Jadi pendidikan di dalam keluarga itu bukan hanya golnya sampai kepada anak itu dewasa, tetapi sampai kepada anak itu membentuk rumah tangganya yang baru, bagaimana dia memimpin keluarga itu, bagaimana dia hidup di dalam keluarga itu di dalam iman dan kepercayaan dia di dalam ketaatan dia kepada Allah. Seharusnya itu adalah pembentukan. Tetapi fakta yang kita alami adalah banyak keluarga termasuk keluarga Kristen tidak mampu melakukannya. Sehingga tidak jarang kita berjumpa, ada orang tua-orang tua Kristen yang tidak peduli kepada kehidupan rohani anak-anak. Anak-anak bergumul dengan urusan pacaran, dia bilang ah itu hal sepele, tidak usah dibicarakan. Anak-anak masih usia 0 tahun sampai 2 tahun bergumul dengan anatomi tubuh dan bertanya mengenai seksualitas di dalam kondisi yang lebih rendah atau pengetahuan-pengetahuan yang lain. Orang tua menganggap itu pertanyaan yang sepele, tidak usah diladenin. Padahal itu adalah titik temu antara firman dan kehidupan anak-anak. Dimana orang tua harus berfungsi, berfungsi disitu untuk apa? Merenungkan firman, menerapkan firman dan mendisiplin anak-anak, membentuk anak-anak di dalam pengenalan sejati kepada Allah. Tetapi faktanya ini tidak terjadi secara penuh. Bahkan dalam kehidupan daripada orang-orang percaya, keluarga-keluarga Kristen. Nah, yang ditawarkan oleh dunia itu seringkali adalah solusi yang kita sebut sebagai profesionalisasi peran orang tua melalui keahlian dan teknologi. Profesionalisasi, maksudnya apa saudara? Banyak sekali sarana-sarana yang ditawarkan oleh dunia, misalnya day care center, itu kalau saudara ada di dalam lingkup luar negeri ini sangat-sangat terkenal. Di Indonesia juga sudah memulainya ya, walaupun itu tidak umum. Tetapi saudara, pada umumnya di luar negeri tempat-tempat pusat-pusat pengasuhan anak itu dijadikan sebagai sarana untuk mendidik anak-anak di sana. Orang tua titip ke sana, lalu kemudian pengasuhan anak, tempat pengasuhan anak itu yang mengasuh anak-anak itu. Tapi bagaimana kehidupan kelaniannya? Apa iman yang dipercayainya? Kita tidak tahu. Apa yang dilatih, diasuh di sana oleh para pelatihnya, oleh para pengasuhnya? Itu kita tidak tahu ya. Dan pada umumnya, sekali lagi, kalau kita serahkan itu kepada pusat-pusat pengasuhan yang adalah tidak percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah tahu hasil akhir daripada kehidupan anak-anak kita bagaimana. Bahkan kalau kita juga memperhatikan bahwa ada orang tua-orang tua yang kemudian menyerahkan anak-anak mereka ke dalam urusan teknologi. Kalau kita sudah sibuk bekerja, kita harus jujur bahwa anak-anak kita hari ini adalah anak-anak yang melek gadget. PJJ adalah salah satu yang kemudian membuka ruang yang begitu besar bagi anak-anak untuk mengenal gadget. Anak-anak TK sendiri pun harus diajar untuk mengenal gadget. Jadi itu berarti dari usia kecil mereka sudah melihat mengenal gadget. Tetapi persoalannya adalah bagaimana saudara kemudian menempatkan gadget teknologi menjadi pengganti peranan daripada orang tua. Nah ini adalah persoalan di dalam kehidupan modern hari ini yang membuat sekali lagi terjadi begitu banyaknya ketimpangan-ketimpangan secara rohani di dalam kehidupan mendidik anak-anak. Dan kemudian saudara juga melihat di dalam faktor eksternal. Tadi kita lihat faktor internal bagaimana kehidupan orang tua sendiri ada kecacatan, ada ketimpangan di sana di dalam pengasuhan kepada anak-anak. Lalu kita lihat di dalam faktor eksternal. Faktor eksternal kita juga menemukan bahwa ada perubahan budaya secara umum yang kita juga lihat itu ada sebenarnya di dalam kehidupan daripada zaman Yaakub dan juga Laban. Dimana ada masyarakat-masyarakat tertentu yang menganggap bahwa anak-anak itu sebagai komoditas, komoditas untung atau rugi. Kalau kita lihat misalnya beberapa contoh di dalam dunia berkembang. Dunia berkembang itu yang melihat bahwa kalau punya banyak anak berarti memungkinkan atau meningkatkan kekayaan. Meningkatkan kekayaan atau memperoleh tenaga bantuan untuk bekerja baik di ladang, di peternakan atau di dalam bisnis-bisnis keluarga. Ini adalah di dalam budaya dunia yang berkembang. Lalu bagaimana dengan budaya dunia yang ketiga? Misalnya Afrika, Asia dan lain-lain. Di Afrika misalnya, saudara akan menemukan pencatatan dan ini adalah salah satu yang diselidiki oleh teolog reform juga, saudara. Di Afrika itu secara ironi anak-anak itu dianggap sebagai anak-anak yang mengurangi kekayaan dari orang tua. Sekolah biaya mahal, belum lagi kasih hidup mereka, kasih makan mereka, beli pakaian buat mereka. Itu adalah sesuatu yang menguras kekayaan daripada orang tua. Jadi hidup orang tua adalah hidup yang terganggu dengan keberadaan daripada anak-anak. Jadi ini yang terjadi di dalam dunia ketiga khususnya Afrika. Dan ini sudah tertulis, sudah tertulis ya saudara. Dan itu berarti saudara, orang tua tidak menganggap bahwa anak-anak itu sesuatu yang prioritas. Sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai berkat yang mereka harus asuh dan bawa di dalam kedewasaan rohani. Lalu kita lihat juga misalnya di dalam negara-negara yang misalnya memiliki age ya, tingkat age itu cukup banyak ya saudara. Anak-anak itu banyak yang menjadi yatim piatu dan akhirnya anak-anak itu kemudian berjuang dengan sendirinya tanpa ada pengasuhan. Bahkan masyarakat itu menganggap mereka itu adalah kelas kedua yang tidak mendapatkan perhatian. Jadi kondisi anak-anak itu adalah kondisi yang sangat-sangat menyedihkan ya, kondisi yang sangat menyedihkan. Nah selain daripada itu saudara dan saya juga bisa lihat ya di dalam contoh yang lain, misalnya di dalam negara maju. Banyak sekarang pasangan-pasangan suami istri yang tidak ingin punya anak bukan? Mereka tidak ingin punya anak, mau hidup sebagai suami istri tetapi tidak ingin punya anak ya. Kenapa saudara? Karena anak itu merepotkan dan mengganggu waktu mereka itu bekerja. Kenapa? Karena pekerjaan dianggap sebagai aktualisasi daripada diri mereka, aktualisasi daripada segala kemampuan-kemampuan mereka sehingga anak dianggap sebagai hal yang mengganggu pekerjaan mereka. Ya saya pernah membaca misalnya ada orang tua yang sibuk sekali dengan pekerjaan mereka sampai bayinya itu menangis-menangis minta makan pun tidak dipedulikan. Tidak dipedulikan. Kenapa saudara? Karena yang menjadi Tuhannya itu bukan Allah tetapi pekerjaannya. Anak disepelekan, anak dianggap itu second. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi zaman sekarang. Zaman sekarang itu terjadi dan kemudian saudara dan saya juga bisa melihat hal sedemikian ternyata ada di dalam Alkitab. Juga dinyatakan di dalam Alkitab bagaimana orang tua itu begitu egois. Orang tua di dalam emosinya, afeksinya begitu egois sehingga anak-anak itu dikesampingkan di dalam kehidupan mereka, di dalam pertumbuhan mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari faktor internal dan eksternal ini adalah hal-hal yang kita temukan baik di dalam kehidupan keluarga. Zaman dulu maupun zaman sekarang, saudara dan saya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa letak umum dari persoalan yang timbul dalam keluarga adalah pada orang tua dan fungsinya. Umumnya persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak, memang anak-anak itu orang berdosa. Tetapi pada umumnya yang menimbulkan persoalan di dalam keluarga adalah orang tua dan fungsi orang tua tidak dilakukan dengan baik. Sehingga kalau kita katakan Yaakub lahir dan dibesarkan di dalam keluarga yang disfungsi. Disfungsi saudara. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita sadar bahwa semua kita ada di dalam keluarga-keluarga sedemikian ya. Tentu kita tidak kemudian mengklaim bahwa saudara hadir atau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sempurna. Tidak. Semua kita sudah jatuh dalam dosa sehingga apa yang dialami ini ya persoalan yang timbul bahwa ada keluarga-keluarga yang dimana peranan orang tua dan fungsinya itu tidak berjalan dengan baik. Kita akan temukan dalam keluarga-keluarga kita juga. Lalu kemudian kita lihat juga ada budaya narsistik ya. Budaya yang memikirkan diri sendiri. Budaya yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ini akhirnya mempersempit konsep keluarga hanya sebagai tempat pertemuan kebutuhan utama fisik dan emosi semata. Jadi kalau saya sudah menyediakan makan minum ya. Ada nafkah yang cukup untuk anak istri saya sudah selesai. Ketika mereka datang untuk mau berbicara, bercerita dengan papa dan mama. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya lagi kerja. Saudara ada waktu anak mengerti apa namanya masa dimana orang tua itu harus bekerja. Waktu-waktu dimana orang tua itu bekerja. Tetapi orang tua sendiri harus memberikan ruang, harus memberikan waktu untuk bicara dengan anak. Kalau saudara ini work from home ini adalah sesuatu yang baik tetapi sesuatu yang juga tidak baik. Kenapa? Karena waktu bersama keluarga habis saudara. Bisa dari pagi sampai malam hanya kerja, 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 kerja di depan laptop ya. Rapat-rapat-rapat seperti itu ya. Dan saudara sadar atau tidak ini membuat erosi hubungan cinta kasih kehangatan diantara keluarga, anggota keluarga. Ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, atau suami terhadap istri dan sebaliknya. Jadi ini adalah budaya narsistik yang kita tidak sadar itu datang dan kemudian menghimpit kehidupan keluarga kita. Kalau kita tidak cepat peka dan bangkit lalu kemudian manage dengan cepat keluarga kita, maka kita akan terus masuk ke dalam arus dunia ini, dalam arus dosa ini yang membuat keluarga kita semakin terpuruk di dalam dosa. Jadi keluarga-keluarga itu membutuhkan pemulihan, pemulihan peran orang tua secara rohani. Kepekaan rohani diberikan kepada orang tua. Dan ini adalah sesuatu pekerjaan yang bukan dikerjakan oleh orang tua tetapi sekali lagi oleh anugrah ala semata. Nah ini adalah kita lihat secara umum ya, pergumulan yang terjadi di dalam keluarga modern ya, zaman dulu maupun zaman sekarang. Sekarang kita lihat masuk ke dalam teks kita mengenai dosa-dosa daripada keluarga para patriak, di mana ini akhirnya terjadi dari generasi kepada generasi ya. Kalau saudara memperhatikan, saya menyebutnya sebagai dosa multigenerasi di dalam keluarga para patriak. Dosa multigenerasi, artinya bukan hanya satu generasi tetapi dosa ini turun-temurun dari generasi kepada generasi yang lain. Saudara kita melihat di dalam dosa pertama. Dosa penipuan. Yaakub itu penipu, tapi Yaakub lahir di dalam keluarga yang memiliki riwayat atau catatan penipuan. Yaakub itu penipu tetapi dia lahir di dalam keluarga yang memiliki riwayat penipuan. Opanya Abraham, orang yang dipilih ala dipanggil ala untuk mewarisi perjanjian kekala Allah. Tetapi dia adalah seorang penipu juga. Saudara dan saya memperhatikan hal tersebut ya, kita sudah tahu mengenai cerita hal ini di dalam kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, di mana Abraham itu memperalat Sarah bukan? Memperalat Sarah untuk melindungi hidupnya sendiri dari kematian. Ketakutan-ketakutan yang dia pikirkan terlibat dengan Firaun itu kemudian nanti akan membunuh mati dia, maka kemudian dia akhirnya menipu. Tetapi ini adalah half truth. Kenapa? Karena memang Sarah adalah saudara dia. Saudara dia. Dia tidak mengakui bahwa Sarah sebagai istri, tetapi Sarah adalah saudaranya. Ini adalah half truth. Half truth adalah sesuatu yang juga berdosa. Kenapa? Karena dia tidak menyatakan apa yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kepada orang yang berhak untuk mengetahuinya. Tentu saudara tidak kemudian memberitahukan kepada pencuri segala sesuatu, bukan? Kepada perampok segala sesuatu. Tempat penyimpanan uang saya ada di mana? Nomor PIN ATM saya apa? Kan tidak begitu, saudara. Tapi masalahnya adalah Firaun adalah seorang yang berhak untuk mengetahui kebenaran secara utuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham tidak memberitahukannya secara utuh. Dia hanya memberitahukannya setengah kebenaran. Di titik ini Abraham telah berdosa. Dia menipu. Dia menipu. Berusaha untuk melindungi dirinya sendiri Dan kemudian menipu. Saudara sekali lagi budaya narsistik terjadi ya. Memikirkan diri sendiri, kepentingan sendiri tidak peduli istri seperti apa. Resikonya seperti apa. Bahkan tidak memikirkan nanti perjanjian kekala Allah Bagaimana diturunkan dari garis Abraham melalui Sarah. Dia tidak peduli hal tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah kepentingan diri sendiri. Kepala keluarga sudah mulai menunjukkan. Menunjukkan kepentingan diri dia dan ini menunjukkan kepada ketimpangan peran orang tua. Yang kedua saudara dan saya melihat penipuan selanjutnya. Di dalam garis generasi selanjutnya itu Ishak dan Ripka. Ishak dan Ripka juga di dalam kasus yang mirip. Kemudian Ishak melindungi dirinya dan menipu Abi Melek tentang identitas Ripka sebagai istri Ishak. Kalau dalam hal ini adalah sepenuhnya. Dia berbohong. Bukan cuma half truth tetapi ini adalah a full lie. Ini adalah sesuatu kebohongan secara penuh. Karena memang Ripka bukan saudara dia tetapi dalam hal ini adalah bukan adik dia seperti yang dikatakan Sarah ini saudara. Tetapi dia adalah istri. Istri daripada Ishak. Sehingga ini kita melihat adanya perkembangan dosa ya. Dari half truth kemudian menjadi full ya. Saudara dan saya memperhatikan bahwa penipuan itu berkembang di dalam kehidupan daripada keluarga para patriak. Keluarga para patriak. Lalu kemudian kita lihat juga di dalam kehidupan Yaakub, Ishak dan Esau. Generasi selanjutnya. Abraham, Ishak kemudian Yaakub. Yaakub menipu Ishak dan Esau untuk memperoleh hak kesulungannya terkait dengan berkat perjanjian Allah. Sebagaimana yang tadi sudah kita baca di dalam pasal yang ke-25. Lalu pasal yang ke-27. Kita menemukan di situ bahwa bagaimana terjadi pergolakan. Perebutan hak kesulungan itu oleh Yaakub dan Esau. Dan dengan upaya-upaya. Kalau kita memperhatikan bagaimana upaya-upaya Yaakub. Bahkan dari dia di dalam kandungan dia sudah pegang tumit daripada kakaknya. Dia tarik kakaknya itu turun ya. Jadi ini adalah upaya-upaya manipulatif daripada Yaakub untuk mendapatkan hak kesulungan. Dia seorang penipu. Dia seorang penipu dan kemudian menipu ayahnya Ishak. Juga ketika Ishak ingin memberikan berkat itu kepada Esau. Waktu saudara dan saya membaca hal ini. Apa yang ditemukan? Kecacatan dari keluarga itu. Dari peranan orang tua. Abraham tidak mampu memberikan contoh teladan di dalam kejujurannya. Satu kesalahan ini kemudian diturunkan kepada Ishak. Dan kemudian diturunkan kepada Yaakub. Generasi selanjutnya belajar daripada generasi sebelumnya. Anak belajar daripada orang tua. Jadi kalau kita memperhatikan kehidupan anak-anak kita. Jika ada dosa-dosa tertentu. Yang mereka lakukan. Berulang-ulang. Dan waktu kita amati ke belakang. Kedalam generasi sebelumnya. Ternyata dosa-dosa itu juga yang dilakukan. Maka itu berarti. Gambaran daripada kecacatan peranan daripada orang tua. Ketimpangan daripada peranan orang tua. Di dalam aspek menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak itu lebih cepat meniru apa yang buruk daripada apa yang baik. Kalau saudara punya anak sejak kecil kita juga tahu ya. Setiap kita punya anak yang ada di sini ya. Kita tahu bagaimana mendidikan anak-anak kita. Saya lihat anak saya sekalipun. Kita ajar yang benar. Berulang-ulang. Belum tentu itu connect di pikiran dia. Segera dia lakukan. Belum tentu saudara. Yang dia connect apa? Kesalahannya. Kesalahannya. Itu sebabnya kesalahan dengan cepat. Diturunkan dari generasi kepada generasi. Ini yang terjadi. Lalu kemudian di dalam kehidupan daripada Yaakub. Kalau kita perhatikan Yaakub kemudian pergi ke Haran. Setelah dia itu akan dibunuh oleh Esau. Karena perebutan daripada hak kesulungan itu secara curang. Sampai di sana kita juga mengetahui bahwa hubungan Laban dan Yaakub. Dalam hal ini mertua dan kemudian menantunya juga terjalin di dalam urusan penipuan. Urusan penipuan. Saudara disitu sudah terjadi eksploitasi. Laban mengeksploitasi kedua anaknya Leah dan Rahel. Diperalat untuk memperoleh apa yang menjadi keuntungan bagi Laban. Yang tadi saya katakan bahwa anak-anak dianggap sebagai komoditas. Dan itu terjadi. Laban menganggap Leah dan Rahel sebagai alat-alat untuk mendapatkan keuntungan. Leah dan Rahel diberikan kepada Yaakub. Lalu mendapatkan 14 tahun kerjanya Yaakub kepada Laban. Jadi dia mengeksploitasi anak-anaknya. Juga mengeksploitasi ponakannya sendiri yaitu Yaakub. Ini paman macam apa saudara? Mengeksploitasi, mengambil, mengkeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari menantunya. Yang adalah keponakan kandungnya sendiri. Saudara ini adalah sesuatu yang sekali lagi menggambarkan bahwa kehidupan keluarga di dalam para patriak. Adalah keluarga-keluarga yang bermasalah. Keluarga-keluarga yang di dalam hubungan satu dengan yang lainnya penuh kecacatan. Kita lihat juga 10 anak laki-laki daripada Yaakub dalam hubungannya dengan Yaakub. Dari generasi yang Abraham, Isaac, Yaakub. Lalu kemudian dalam kehidupan Yaakub sendiri dan kemudian masuk ke dalam 10 anak laki-laki Yaakub. Mereka menipu Yaakub di dalam urusan kematian daripada Yusuf. Menipu Yaakub ayah mereka. Sama seperti Yaakub menipu Isaac, ayah daripada Yaakub. Jadi waktu kita melihat hal ini sekali lagi ada turunan, dosa turunan yang terus-menerus terjadi dalam generasi-generasi ini. Lalu kita lihat lagi di dalam kehidupan dari Simeon Lewi. Dalam kaitannya dengan Sikem dan warga kotanya. Kita tahu kasus mengenai dina yang diperkosa oleh Sikem. Dan kemudian Simeon dan Lewi itu menipu dengan menggunakan alat rohani yaitu sunat itu. Dan kemudian ketika orang-orang itu berada dalam keadaan yang begitu sakit. Di hari itu maka Simeon dan Lewi datang dan membunuh mati kaum laki-laki. Daripada kota Sikem dan termasuk Sikem yang memperkosa dina. Apa yang mereka lakukan? Penipuan. Tetapi penipuan dengan gaya yang lebih maju lagi. Dengan memperalat hal-hal yang rohani. Memperalat hal-hal rohani. Sunat. Tanda daripada perjanjian kekal alat. Dipermainkan untuk mendapatkan apa yang menjadi kepuasan harga dari Simeon dan Lewi. Yaitu pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Nah waktu saudara dan saya kembali melihat hal ini. Kita lihat ada kecacatan kehidupan daripada Yaakub. Dalam membimbing anak-anaknya. Sekarang kita masuk. Simeon, Lewi, Yaakub tidak bisa handle. Lalu masuk lagi ke dalam hubungan Yehuda dan Tamar. Ketika kita masuk dalam hubungan Yehuda dan Tamar. Yehuda itu kemudian ditipu oleh Tamar. Ditipu oleh Tamar. Karena memang Yehuda yang bersalah. Dan kemudian Tamar menipunya. Dan berpura-pura sebagai pelacur. Dan akhirnya terjadi hubungan seksualitas yang sesungguhnya tidak boleh terjadi. Antara menantu dan mertua. Jadi apa kesimpulan kita? Begitu banyaknya rangkaian dari generasi kepada generasi dosa yang sama. Yang dicatat oleh Alkitab. Ini bukan sekedar rangkaian dosa yang dicatat begitu saja bukan? Tetapi ada maksud Tuhan. Kenapakah dosa ini dicatat secara berulang. Terjadi dari Abraham sampai kepada Yaakub dan kepada anak-anak Yaakub. Allah memiliki maksud. Allah memiliki tujuan untuk menceritakannya kepada kita. Apa itu? Mari kita lihat di dalam kesimpulan kita. Akar dosa daripada penipuan yang turun-temurun. Adalah bahwa mereka tidak percaya kepada Allah dan kuasanya. Dan itu bukan saja dimiliki oleh Yaakub. Opanya, ayahnya, Yaakub dan juga anak-anaknya memiliki karakter sedemikian. Iman tetapi iman yang tidak percaya kepada Allah dan kepada kuasanya. J.F.K itu bilang begini. Yaakub itu sambil percaya kepada Allah, sambil mengandalkan dirinya sendiri. Sambil mengandalkan kepada strateginya dia. Jadi dia percaya kepada Allah di satu pihak tetapi di pihak lain dia mengandalkan diri dan kemudian begitu ingin untuk kemudian segala sesuatu diraih. Ambisi-ambisinya itu diraih dengan kekuatannya sendiri. Jadi Yaakub adalah seorang yang sinkretis sebenarnya. Seorang yang sinkretis. Seorang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seorang yang mencampurkan iman sejati dengan kekuatan manusia, dengan ambisi manusia, dengan strategi-strategi manusia. Itu yang dilakukan oleh Yaakub. Dan Yaakub belajar dari mana? Dari ayahnya. Ayahnya belajar dari mana? Dari opanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Karena keluarga patriak, keluarga yang sungguh-sungguh dipilih Allah untuk menurunkan Mesias adalah keluarga yang menyatakan ketidakpercayaan mereka atau kehidupan yang sinkretis. Kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan gereja zaman sekarang, di dalam kehidupan kekristenan zaman sekarang, bukankah hal sedemikian juga bisa saja terjadi dalam kehidupan kita? Bisa saja kita adalah keluarga Kristen yang telah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hidup kita adalah bukan percaya sesungguh-sungguhnya kepada Allah kita. Tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah kita, tapi kita sinkretis. Mencampurkan antara percaya kepada Allah dan kepada kekuatan kita. Percaya kepada Allah dan kemudian mengandalkan segala strategi-strategi hikmat manusia untuk mencapai apa yang menjadi ambisi kita. Lalu kita lihat juga dalam kesimpulan akar dosa daripada penipuan ini. Pencemaran dosa, penipuan sangat cepat terjadi di dalam keluarga dari generasi ke generasi. Ini yang saya bilang bahwa manusia dan khususnya anak-anak kita sangat cepat belajar mengenai dosa. Sangat cepat meniru dosa, sangat cepat meniru kesalahan. Dan sayangnya firman Allah itu sangat lambat untuk diikuti, sangat lambat untuk dipercayai. Bahkan ketika orang tua sudah bertobat, orang tua sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, orang tua sudah tinggalkan dosa-dosanya yang lama. Tetap saja yang diingat oleh anak-anak dalam memorinya dan dalam kebiasaan hidup anak-anak adalah masa lalu daripada sang ibu atau sang ayah. Kehidupan dosa daripada sang ibu atau sang ayah. Dan dia tidak ingat bahwa ayah dan ibunya sudah dipertobatkan, sudah diubahkan oleh Allah. Jadi ini adalah sesuatu pencemaran dosa yang kita perlu hati-hati karena di dalam keluarga, saudara dan saya adalah keluarga-keluarga yang lahir di dalam keberdosaan. Sehingga hal ini sangat mudah terjadi, sangat cepat terjadi dalam kehidupan kita. Akibat dosa penipuan, saudara ini devaluasi dan eksploitasi atas pribadi-pribadi dalam keluarga. Kita sudah melihat itu salah satu contohnya misalnya Leah dan Rahel pemanfaatannya. Dan kemudian saling memanfaatkan, saling memanfaatkan, saling mengeksploitasi untuk kepentingan diri, untuk keuntungan diri sendiri. Ayah mengeksploitasi anak, anak mengeksploitasi ayah, saling memanfaatkan. Saudara mungkin pernah ada di dalam konteks keluarga sedemikian. Orang tua memanfaatkan anak. Ada orang tua yang tidak mau kerja, tapi disuruh anaknya kerja. Anaknya kerja mati-matian terus ada uang, disuruh anaknya bayar uang kontrakan. Suruh anaknya apa? Biayai makan minum daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak mampu bekerja, lain hal. Kalau orang tuanya itu cacat secara fisik, lain hal. Kalau orang tuanya itu sudah tua rentah dan tidak mungkin lagi bekerja, itu lain hal. Tapi bagaimana dengan orang tua yang masih kuat? Orang tua yang sebenarnya secara fisik masih oke, tetapi dia memanfaatkan anak, mengeksploitasi anak sedemikian. Itu terjadi, itu secara faktual terjadi. Jadi akibat dosa penipuan, saudara saya menemukan bahwa ada devaluasi. Kita tidak menghormati ayah kita sebagaimana ayah kita. Ayah juga tidak menghormati anak sebagaimana anak. Yang ada adalah saling memanfaatkan untuk keuntungan sendiri. Mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. Ini urusan ekonomi saja, saudara. Saya baru kasih contoh, urusan ekonomi sudah saling memanfaatkan. Ada bahkan, ini fakta yang benar-benar sudah terjadi dan kemudian bersyukur orang bersangkutan telah ditebus oleh krisis dan diselamatkan. Ayah memanfaatkan anak gadisnya yang cantik itu. Untuk apa? Pemenuhan seksualitas. Istri tidak cukup pakai anak perempuan. Anak sampai dewasa begitu sakit hati tidak mau mengampuni sang ayah. Sampai Tuhan yang mengubah hati anak perempuannya. Dan sebelum ayahnya meninggal dunia, anak ini yang kemudian memberitakan firman kepada orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya bertobat. Saudara, ini adalah tindakan-tindakan pengeksploitasian. Dan itu terjadi secara faktual ada di dalam kenyataan keluarga-keluarga di dalam dunia ini. Bahkan di dalam keluarga yang menyebut keluarga Kristen. Jadi penipuan itu bukan sekedar menipu. Tetapi apa? Tidak menghormati sesama kita. Tidak melindungi hak-hak daripada sesama kita. Dan memanfaatkan hak-hak sesama kita untuk apa? Kepentingan kita. Jadi penyembuhan dosa penipuan itu tidak terletak pada diri manusia. Tetapi terletak pada iman dan ketaatan kepada Allah dan firmannya. Yang dinyatakan dalam pengakuan dosa pertobatan yang terjadi oleh anugerah Allah semata. Ini adalah sarana satu-satunya yang Allah siapkan untuk pemulihan, penyembuhan daripada dosa keluarga. Ini adalah dosa yang pertama, penipuan. Dosa yang kedua, yang terjadi di dalam keluarga para patriak. Yang terjadi di dalam keluarga para patriak. Yaitu favoritisme. Atau yang akhirnya mengakibatkan geng power. Ada kekuatan-kekuatan geng di dalam keluarga tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Thomas Christus, J.I.Paker mengatakan begini. Favoritisme merupakan afeksi atau kasih sayang yang bersifat bermusuhan. Yang akan menghasilkan ambisi yang bersifat bermusuhan pula. Jadi ini adalah favoritisme itu bukan karena tidak ada kasih sayang. Favoritisme itu berkaitan dengan kasih sayang. Tapi masalahnya kasih sayang itu adalah kasih sayang yang bersifat bermusuhan. Tidak sadar ketika saudara menjalankan sifat favoritisme di dalam keluarga. Saudara sedang menanamkan kasih sayang yang bermusuhan. Berarti ini bukan kasih sayang yang berasal daripada Christus. Ini adalah kasih sayang yang self-centered, yang narsistik. Kasih sayang yang bersifat bermusuhan yang akan menghasilkan ambisi yang bersifat bermusuhan. Saudara yang dikasih oleh Thomas Christus ketika kita mempelajari di dalam pasal yang ke-25 lalu pasal yang ke-27. Kita menemukan bahwa ada favoritisme di sana bukan. Lalu kita lihat di dalam konteks daripada Ishak. Ishak favorit kepada Esau. Lalu di dalam konteks daripada Ripka-Ripka favorit kepada Yaakub. Sekarang dalam kiriman Yaakub, Yaakub favorit kepada siapa? Anak-anak dari Rahel. Yaitu Yusuf dan Benyamin. Favoritisme. Kasih sayang. Kasih sayang yang akhirnya memecah belakan keluarga. Memecah belakan keluarga. Saudara yang dikasih oleh Thomas Christus ketika kita melihat di dalam kehidupan Yaakub, Rahel dan juga Yusuf ya saudara. Leah dan ketiga anaknya. Kita menemukan disitu kekacauan yang amat besar. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Ripka, Yaakub, Esau dan juga Ishak. Disitu juga ada kekacauan. Tetapi kekacauan itu masih di dalam skop yang cukup kecil. Kalau saudara yang saya memandang kepada kehidupan daripada Yaakub. Skopnya makin besar. Makin besar dan makin besar. Jadi kemarahan yang diakibatkan oleh favoritisme itu muncul di dalam kehidupan daripada anak-anak. Akar persoalan daripada dosa favoritisme. Ini pandangan daripada Paul Stephen saudara. Dia mengatakan begini. Kenapa ada favoritisme di dalam kehidupan daripada Ishak dan Ripka. Dan juga di dalam kehidupan Yaakub, Leah dan Rahel. Yang pertama itu adalah bagian daripada kompensasi emosi kekecewaan dalam pernikahan. Ini seorang pakar psikologi Kristen. Dia memberikan suatu penilaian ketika dia membaca konteks kehidupan keluarga. Pernikahan daripada Ishak dan juga pernikahan daripada Yaakub. Lalu dia bilang begini. Bahwa akar persoalan dosa favoritisme yang ada dalam dua keluarga ini adalah kompensasi dari emosi kekecewaan dalam pernikahan. Apa yang menjadi kekecewaan di dalam pernikahan? Dalam pernikahan daripada Ishak maupun dalam pernikahan dari Yaakub ya. Anak-anak itu diperalat untuk memperoleh kekuatan penyeimbang dalam pernikahan. Kenapa saudara? Karena Ishak tidak mendapatkan apa yang seharusnya Ripka itu berikan kepada dia. Di dalam kejadian 24 ayat yang ke-67. Kita bisa baca di dalam kejadian 24 ayat yang ke-67. Lalu Ishak membawa Ripka ke dalam kema Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya itu meninggal. Saudara sudah sewajarnya di dalam kebiasaan timur dekat kuno bahwa seorang istri itu dibawa ke dalam kema daripada ibunya. Atau mertua perempuannya. Itu sudah wajar. Tetapi persoalannya adalah kalimat terakhir. Ishak mencintainya dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi Ishak mengharapkan supaya Ripka menggantikan peranan Sarah dalam kehidupannya. Dia begitu dekat dengan ibunya. Ishak adalah anak mama. Begitu dekat dengan Sarah. Begitu dekat dengan Sarah. Sehingga ketika Sarah meninggal dunia itu menjadi kesedihan tersendiri bagi Ishak. Ishak memiliki tempat yang kosong. Karena mamanya telah pergi. Meninggal dunia. Maka ayahnya Abraham mengambil inisiatif untuk mencarikan istri bagi Ishak. Ketika didapatkan Ripka dengan jalan Tuhan tentunya. Lalu kemudian Ripka itu dibawa masuk ke dalam kema ibunya Sarah. Sebenarnya dalam hati daripada Ishak. Ini dalam analisa daripada Naomi. Dia mengatakan bahwa dalam hati Ishak. Ishak mengharapkan untuk Ripka berperan menggantikan sang ibu. Jadi apa yang menjadi hal-hal yang positif dalam kehidupan sang ibu Sarah. Dia mengharapkan untuk apa. Ripka juga berperlakuan. Berperilaku sedemikian. Faktanya Ripka tidak memberikan. Seperti yang diharapkan oleh Ishak. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara. Memperalat anak-anak untuk menjadi kekuatan penyeimbang. Ripka tidak berikan. Maka Esaulah yang menjadi apa? Kompensasinya. Pengharapan itu seolah-olah didapatkan di dalam diri Esaul. Begitu juga Ripka. Ripka mengharapkan untuk Ishak bertindak sebagaimana apa yang dia inginkan. Tetapi Ishak tidak memberikannya. Akhirnya apa? Kompensasinya adalah apa? Yaakub. Anaknya. Jadi sebenarnya di dalam favoritisme siapa yang dicintai? Anak itukah diri kita? Diri kita sebenarnya kan? Diri kita yang dicintai. Bukan anak-anak kita. Karena apa? Karena kita sedang membuat pelampiasan. Dari emosi yang kita tidak dapatkan. Afeksi yang kita tidak dapatkan. Dari pihak suami atau pihak istri. Lalu yang berikutnya. Kompensasi ini juga adalah berkaitan dengan tidak dapat move on dari ikatan dengan orang tua. Sebagaimana yang tadi saya sudah berikan. Di dalam kejadian 24 ayat 67. Dan kemudian saudara membaca juga di dalam konteks hubungan Yaakub dengan Ripka. Begitu dekatnya. J.I. Pekar menyebut Yaakub sebagai anak manja. Anak manja saudara. Anak yang begitu dekat dengan ibunya. Tidak bisa lepas tanda petik daripada sang ibu. Ibu itu memiliki peranan yang begitu penting dalam kehidupan daripada Yaakub. Jadi itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat move on. Move on ini kemudian menyebabkan ada kompensasi-kompensasi di dalam kehidupan keluarga. Saudara ada orang-orang tertentu. Tertentu yang kalau dia tidak bisa move on dari orang tuanya. Sekali lagi ini membuat kekacauan. Karena apa? Melibatkan mertua di dalam hubungan suami-istri. Padahal kejadian pasal 2 ayat 24 mengatakan bahwa laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Dan menjadi satu dengan sang istri. Menjadi satu daging. Ini bukan soal pindah tempat tinggal. Tapi ini masalah prioritas. Masalah prioritas ketika yang diprioritaskan bukan istri atau suami. Tetapi yang diprioritaskan apa kata mama, apa kata papa. Maka kacau balola rumah tangga tersebut. Jadi saudara kompensasi ini menyebabkan apa yang disebutkan dengan persoalan yang terjadi di dalam konteks favoritisme. Lalu selain daripada itu favoritisme juga merupakan ungkapan ketakutan, ketidakpercayaan, dan penerimaan diri yang rendah. Jadi sebenarnya ada ketakutan-ketakutan tertentu yang terkandung di dalam diri daripada Ishak. Begitu juga yang terkandung di dalam diri Iripkap. Begitu juga di dalam diri daripada Yaakub. Sehingga apa yang terjadi ada favoritisme-favoritisme tertentu di dalamnya. Dan kemudian ada penerimaan diri yang rendah, Leah. Saudara lihat bahwa itu adalah penerimaan diri yang rendah. Karena apa? Karena Yaakub tidak mencintai Leah. Dan kemudian apa yang terjadi? Langsung muncullah iri hati, kemarahan, percekcokan, konflik yang begitu tegang. Antara Leah dan Rahel dan bahkan antara gundik daripada Leah dan Rahel. Saling memanfaatkan gundik-gundik itu untuk kemudian kepentingannya. Lalu anak-anaknya pun turut terlibat di dalam emosi daripada orang tua. Wah ini sesuatu perkelahian di antara suami istri yang saudara dan saya bisa saksikan itu. Alkitab bukakan dengan terang-terangan di dalam kehidupan daripada keluarga. Yaakub khususnya ya. Karena ada dua istri di sana. Tetapi juga di dalam keluarga Ishak. Walaupun Ripka itu dicintai tetapi sekali lagi ada perseteruan di sana. Jadi saling tidak percaya. Kenapa Ishak berkelakuan sedemikian? Sembunyi-sembunyi tidak kasih tahu Ripka. Ripka juga berkelakuan sedemikian. Sembunyi-sembunyi tidak kasih tahu Ishak. Karena dua pihak ini tidak saling percaya. Kalau kedua pihak ini saling percaya, tentu-tentu mereka akan saling terbuka. Mereka akan memberitahukan apa yang menjadi pikiran dan isi hati mereka. Tapi karena mereka saling tidak percaya, mereka saling mencurigai satu dengan yang lain. Mereka saling untuk kemudian memiliki ketakutan-ketakutan tertentu. Akhirnya, akhirnya mereka melakukan apa yang menjadi kesalahan besar di dalam keluarga. Yaitu favoritisme yang mencablah kehidupan keluarga. Nah apa akibat daripada dosa favoritisme kepada anak-anak? Kepada anak-anak. Dan Yaakub adalah salah satu dari produk favoritisme itu ya. Akibatnya adalah anak-anak menjadi frustrasi, saudara. Anak-anak yang hidup dalam keluarga sedemikian frustrasi, saudara. Mereka betul-betul stres dengan keadaan itu. Karena anak-anak membutuhkan keseimbangan peranan orang tua di dalam kehidupan mereka. Mereka frustrasi. Tetapi mereka, saudara, adalah anak-anak yang kemudian dimanfaatkan untuk pemuasan emosi daripada orang tua. Anak-anak adalah mereka berhak untuk bertumbuh dan berkembang tanpa perasaan tanggung jawab atas emosi yang terjadi di antara orang dewasa atau orang tua di dalam kehidupan mereka. Anak-anak perlu bertumbuh di dalam emosi yang sehat. Di dalam afeksi yang sehat. Kadang kita hanya pikir isi anak dengan intelektual, dengan studi, dengan sekolah, dengan kemampuan-kemampuan intelektual. Tapi emosi dia bagaimana, saudara? Emosi itu diisi oleh emosi yang seharusnya yang benar, saudara. Melalui apa? Melalui kehidupan daripada orang tua di dalam emosi yang juga benar. Ini tidak berarti bahwa orang tua itu yang sekarang kita sebut sebagai orang tua Kristen ya. Tidak mungkin jatuh dalam dosa. Mungkin saudara jatuh dalam dosa. Tetapi bagaimana saudara mengelola emosi yang ada supaya anak-anak belajar untuk kemudian hidup di dalam emosi yang benar. Jangan kemudian melampiaskan emosi tersebut ketidakpuasan antar suami istri kepada anak-anak. Anak-anak itu tidak kemudian bertanggung jawab untuk menanggung beban itu. Bukankah saudara dan saya waktu melihat di dalam kasus-kasus perceraian, di dalam keluarga-keluarga Kristen. Saya enggak ambil contoh dalam keluarga yang lain. Tetapi keluarga Kristen umumnya yang sudah kenal firman Allah. Kebanyakan anak-anak itu menjadi tempat pelampiasan kemarahan daripada orang tua. Mereka itu tidak bertanggung jawab untuk menanggung emosi. Suami istri yang saling cek-cok itu ya saudara. Tapi anak-anak dijadikan apa? Tempat pelampiasan. Emosi anak waktu dia berkembang itu akhirnya membuat kacobalo bukan hidupnya saja, tapi kacobalo dengan relasi. Sesama, relasi dengan orang lain. Ini sesuatu yang sangat-sangat membahayakan. Kasih yang seimbang dari kedua orang tua itu menghasilkan penerimaan diri dan kepercayaan diri yang positif di dalam diri anak-anak. Saudara sadar atau tidak, kadang-kadang kita itu saling membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Kamu itu kalau belajar kayak kakakmu, juara satu kayak kakakmu, semua kayak kakak, lalu adik apa? Lama-lama adik emosi. Besok-besok dia bertumbuh di dalam apa? Emosi yang tidak sehat. Besok-besok dia begitu marah kepada kakaknya dan pada akhirnya dia benci dan kemudian iri hati kepada kakaknya. Karena apa? Karena tidak sadar kita memperbandingkan. Mungkin maksud kita adalah menjadikan kakak itu sebagai teladan atau model untuk adik-adik yang bisa mencontohinya. Tetapi kata-kata kita rupanya itu menyakitkan bagi adik-adiknya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus salah satu contoh ya. Di dalam kasus kami itu ada orang, kami itu anak-anak tiga orang saudara. Mama saya itu tidak secara sengaja sebenarnya untuk kemudian memberikan contoh atau teladan kepada adik bungsu saya. Kebetulan adik bungsu saya ini ada bersama saya, tinggal bersama saya. Begitu juga kepada adik yang nomor dua. Jadi kalau studi atau belajar, lihat kakak. Akhirnya adik bungsu saya pernah cerita kepada saya. Akhirnya saya bilang sama mama. Apa yang kau bilang sama mama? Mama jangan banding-bandingkan saya dengan dia panggil saya itu Rini ya. Jangan banding-bandingkan saya dengan Rini. Lalu saya bilang kenapa kau bilang begitu? Sehabis kalau kita belajar, mama selalu bilang. Belajar itu ikutin kakak. Kalau ketekunannya ikutin kakak. Kalau ikut persekutan itu ikutin kakak. Lama-lama kakak terus. Akhirnya dia bicara sama mama. Mama stop mama. Jangan lagi buat seperti itu mama. Saya ini bukan Rini. Dia bilang begitu. Saya ini Ellen. Ellen begitu. Jadi saudara adik saya itu dia seorang anak yang rasional ya. Jadi dia kalau bicara dengan mama saya dia bicara punya argumentasi rasional juga. Jadi saya punya mama sejak saat itu tidak lagi mengatakan hal-hal yang sedemikian. Waktu dia cerita seperti itu saya anggap sesuatu yang merupakan ungkapan dari isi hati dari adik saya. Tetapi sekaligus saya tahu bahwa oh ternyata kita orang itu harus hati-hati di dalam berkata-kata. Perkara yang kecil pun itu menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi anak kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Toneus Kristus anak-anak menjadi frustrasi dan bisa marah. Dan kemarahan itu akan diungkapkan dengan cara yang unik. Ketiga. Dosa ini ada dalam kehidupan keluarga yaku. Kompetisi persaingan antara anggota keluarga otomatis akan berlangsung jika ada dosa-dosa sedemikian. Dosa favoritisme dan kemudian ada ketimpangan-ketimpangan kasih sayang di dalamnya. Maka otomatis akan ada kompetisi atau persaingan antara anggota keluarga. Saudara yang dikasih oleh Toneus Kristus kita lihat di dalam kalimat daripada J.E. Packer. J.E. Packer itu mengatakan begini. Favoritisme mengakibatkan kepahitan dalam keluarga yaku. Membangkitkan kemarahan dalam diri orang yang dibuat merasa bahwa mereka tidak favorit. Tetapi yang lain yang favorit ini kemudian berbahagia karena mereka itu difavoritkan. Dan kemudian kemarahan itu akan melahirkan kebodohan. Dimana anak-anak yang merasa dirinya itu tidak difavoritkan akan berperilaku liar. Berperilaku liar. Mereka akan berusaha untuk melepaskan kegeraman mereka kepada orang tua mereka. Melalui pelampiasan kepada saudara-saudari mereka. Atau kepada orang lain. Di dalam tempat kerja mereka. Orang yang favorit, yang difavoritkan entah oleh papanya atau oleh mamanya akan selalu merasa the best, the best, the best. Maka dia akan selalu berambisi untuk menjadi nomor satu, nomor satu, nomor satu. Tetapi bagi dia yang tidak difavoritkan oleh papa dan mama akan merasa minder dan marah sekali dalam hati. Dan dia menyimpan kegeraman itu dan suatu saat akan terjadi apa yang seperti dilakukan oleh sepuluh orang saudara Yusuf. Itu akan terjadi suatu saat nanti. Atau dia pakai pelampiasan dengan cara yang lain. Saudara ini pelampiasan ini bisa halus, bisa kasar saudara. Tapi itu akan terjadi dalam diri anak yang tidak merasa difavoritkan oleh ayahnya atau oleh ibunya. Untuk apa? Dia cari perhatian ayahnya, dia cari perhatian ibunya untuk apa? Mengasihi dia. Karena dia merasa dia kurang dikasihi. Saudara kompetisi berlangsung, persaingan antara anggota keluarga berlangsung. Dan kerugian demi kerugian rohani ditimbulkan di dalam keluarga. Saudara memperhatikan di dalam kehidupan daripada Ishak dan Yaakub khususnya, banyak kerugian rohani yang terjadi di sana. Dimana saudara dan saya melihat bahwa Ishak itu sampai akhir hidupnya tidak pernah melihat Esau diberkati Allah. Saya ulangi, Ishak yang menginginkan anak favoritnya Esau itu diberkati oleh Allah sampai dia mati. Dia tidak pernah lihat Esau diberkati Allah. Walaupun secara fisik kita tahu bahwa memang Esau punya perkembangan keuangan di dalam, keuangan dalam aspek pada zaman itu adalah peternakan ya. Punya jumlah ternak yang begitu banyak ya. Tapi Ishak tidak melihat itu. Ishak meninggal dengan tidak pernah melihat bahwa Esau diberkati Tuhan. Bahkan saudara, Ishak hidup 25 tahun, dia hidup di dalam apa? Kekecewaan kepada Esau. Esau yang difavoritkan menjadi anak yang mengecewakan. Selama berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Kerugian rohani bukan? Ripka sampai akhir hidupnya tidak pernah melihat Yaakub, anak yang difavoritkannya. Anak yang dikasihinya dan terpisah selama 20 tahun dengan Yaakub. Lalu dia terus hidup di dalam kekecewaan dengan Esau. Terus menerus. 25 tahun dikecewakan oleh Esau. 20 tahun terpisah daripada anak yang dikasihinya. Sangat mengalami kerugian. Esau terus berusaha untuk memperoleh berkat dari orang tuanya. Dan penerimaan diri yang datang dari pihak orang tua. Dia dengar papanya tidak senang. Dia menikah dengan perempuan kanaan. Lalu dia cari istri daripada pihak Ismail. Keturunan daripada pihak Ismail. Keturunan yang kemudian dia nikahi. Jadi saudara perhatikan baik-baik ini bagaimana si Esau itu berjuang untuk memperoleh cinta kasih daripada ayah dan ibunya. Memperoleh apa yang kemudian dia sebenarnya kejar selama hidupnya. Tetapi Ibrani berkata sampai dia mencucurkan air mata pun dia tidak pernah mendapatkan. Dia tidak pernah mendapatkan. Kerugian rohani. Kerugian rohani. Yaakub dia lari selama 20 tahun sebagai pengembara. Dan kemudian dia terus berada dalam perasaan bersalah. Perasaan takut dan penerimaan diri yang begitu rendah. Kenapa saudara? Karena gara-gara orang tua berkelakuan sedemikian. Dan Yaakub ketika dia memperlakukan Yusuf dan juga Benyamin sebagai anak favoritnya. Ternyata dia mengulangi kembali perasaan itu di dalam diri daripada anak-anaknya. Membangkitkan frustrasi, membangkitkan kemarahan, membangkitkan persaingan dalam diri anak-anak. Membangkitkan perasaan rendah diri di dalam diri daripada anak-anak. Itu yang dilakukan oleh Yaakub. Iri hati mulai berkembang. Kecemburuan mulai berkembang. Anak kandung kakak adik saling berselisih satu dengan yang lain. Tidak usah dengan sepupu. Ini kakak adik kandung. Adik bisa iri hati kepada kakak, kakak bisa iri hati kepada adik. Kenapa ada iri hati? Tentu kita semua manusia berdosa. Tetapi keberadaan iri hati bisa saja dipicu oleh orang tua yang tidak seimbang di dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Kemarahan, pembunuhan, perpecahan. Ini semua saudara dan saya temukan dalam kehidupan keluarga daripada Yaakub. Yaakub saudara. Yaakub produk daripada keluarga yang disfungsi. Dan begitu juga dia adalah kepala keluarga yang disfungsi. Istri-istrinya juga adalah istri-istri yang disfungsi di dalam kehidupan mereka, peranan mereka sebagai ibu terhadap anak-anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menyedihkan bukan? Keluarga sedemikian. Keluarga yang bermasalah. Yaakub ada dan dilahirkan, dibesarkan di dalam keluarga yang disfungsi. Dia juga adalah seorang ayah yang juga tidak memiliki peranan yang baik di dalam keluarga. Jadi kesimpulan kita, peran orang tua yang diabaikan atau dijalankan secara tidak seimbang membawa keretakan relasi antar anggota keluarga. Jadi sekali lagi sebagaimana saya katakan bahwa pemulihan keluarga, betul Tuhan bisa pakai anak-anak. Tetapi pemulihan keluarga sebaiknya dimulai dari mana? Dari orang tua. Orang tua, ayah dan ibu, suami-istri yang diubahkan oleh Allah. Peran orang tua begitu penting untuk menentukan bagaimana kehidupan daripada keluarga, kehidupan daripada anak-anak, karakter daripada anak-anak. Kegagalan orang tua menjalankan perannya, membawa keturunannya menjauh dari Allah dan semakin tenggelam di dalam dosa. Bukankah itu yang terjadi dengan Esau? Lepas daripada Esau adalah diketapkan Allah untuk tidak dipilih Allah. Itu adalah keputusan kekal Allah. Tetapi celakanya adalah, saudara dan saya di dalam peranan sebagai orang tua tidak memberikan apa yang seharusnya. Seharusnya untuk Esau itu dapatkan. Atau anak yang tidak dipilih Allah itu dapatkan. Itu berbahaya ya saudara. Jadi bukan saja dalam hal ini Esau berdosa dan karena dia tidak dipilih Allah. Tetapi juga orang tuanya berdosa karena tidak membimbing dia sebagaimana yang seharusnya. Jadi akar seluruh kegagalan keluarga para patriak adalah ketidakpercayaan kepada Allah dan firmannya. Ini menjadi poros utama yang menyebabkan seluruh dosa-dosa-dosa yang lain itu dilahirkan di dalam kehidupan daripada keluarga para patriak. Jadi dengan kata lain, supaya kita dipulihkan, supaya ada pengharapan di dalam keluarga, mau tidak mau anugerah Allah harus bekerja. Anugerah Allah itu memberikan iman dan pertobatan kepada orang tua. Itu harus terjadi supaya apa? Supaya keluarga itu dipulihkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bagaimana Allah memulihkan kehidupan keluarga Yaakub. Yaakub lahir, dia adalah produk daripada keluarga yang disfungsi. Bahkan keluarganya sendiri adalah keluarga yang disfungsi. Tetapi saudara, bagaimana Allah memulihkan keluarga ini? Keluarga yang bermasalah, keluarga yang tidak bahagia, diubahkan Allah menjadi keluarga yang memuliakan Allah. Mari kita mulai lihat bagaimana Allah membereskan kehidupan daripada Yaakub dan keluarganya. Yang pertama kita mulai melihat mengenai pemulihan Allah di dalam kehidupan daripada Yaakub terkait dengan dosa masa lampau. Allah menghancurkan Yaakub oleh kasih Allah. Dihancurkan oleh kasih Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Allah mendatangi Yaakub untuk memulihkan kehidupan dia. Dia mendatanginya dengan tangan kasih dia. Walaupun cara yang dia pakai itu adalah sesuatu yang mungkin saja tidak menyenangkan bagi Yaakub. Tetapi itu adalah cara yang Allah tetapkan untuk menyatakan kasih Allah dalam pemulihan. Kita lihat dosa masa lampau. Ada dakwaan hati nurani yang terus menerus di dalam kehidupan daripada Yaakub. Yaakub sudah terpisah daripada Esau selama 20 tahun bukan? Semenjak kejadian dimana penipuan terhadap Ishak untuk mendapatkan berkat keselungan itu. Tetapi saudara dakwaan hati nurani dia pikul terus menerus selama 20 tahun. Selama 20 tahun hidup dalam kebersalahan. Hidup dalam tekanan dosa masa lampau. Saudara saya tidak bisa bayangkan orang yang hidup terus menerus dalam tekanan dosa selama 20 tahun. Bahkan lebih dari 20 tahun. Ada orang yang mati pun tidak bisa mati gara-gara apa? Karena hati dia masih begitu banyak dengan beban dosa yang dia pikul. Begitu banyak tekanan-tekanan dosa di dalam hidupnya. Sampai waktu dimana dia harus pergi meninggalkan dunia ini sukar. Sampai harus didoakan oleh hamba Tuhan untuk kemudian dia membuka keadaan dosanya. Apa yang dia simpan dalam hatinya baru dia pergi dengan regah. Baru dia meninggal dunia. Ada orang yang sedemikian. Kenapa saudara? Karena dakwaan hati nurani itu tidak bisa dipungkiri. Saudara dituduh terus menerus. Ada kesalahan yang kita harus bereskan. Ada dosa yang kita simpan di dalam hidup kita. Terus menerus ada dalam diri kita. Dan itu harus dibereskan. Dan ini adalah cara Tuhan untuk membereskannya. Mari kita lihat bahwa kalimat daripada James Boyce. Dia mengatakan bahwa sebenarnya banyak Yaakub-Yaakub ya di dalam gereja Tuhan pada hari ini ya. Dimana kita itu berdosa di masa yang lampau. Dan kemudian dosa masa lampau itu menghambat pergerakan kita di dalam iman kita hari ini dan hari esok. Kenapa? Karena dosa itu adalah hal yang membebani kita, menghambat kita, menghalangi pergerakan iman kita di masa kini dan masa yang akan datang. Jadi dosa ini harus dibereskan. 20 tahun silam menipu Esau. Saudara mari kita lihat di dalam kejadian 32 yang tadi kita baca. 9 kali nama Esau disebutkan dalam kejadian 32. Dan itu berarti ini menjadi kata kunci di dalam teks 32. Bahwa inilah yang menjadi objek ketakutan daripada Yaakub akibat dosa dia masa lampau. 9 kali disebutkan berulang-ulang ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menunjukkan dengan terbuka bahwa ketika Allah memulai proses pemulihan dalam kehidupan kita. Dia akan mulai membuka setiap bagian daripada dosa-dosa kita masa lampau, yang kita simpan, yang kita mungkin tutup itu rapat-rapat sekian lama. Dia mulai bongkar, dia mulai buka satu-satu. Dengan cara menyebutkan nama Esau 9 kali. Berarti dia kasih tahu bahwa sebenarnya hati Yaakub, hati Yaakub sesungguh-sungguhnya masih menyimpan dosa dia terhadap Esau dan itu belum dibereskan. Di tengah-tengah keadaan ketakutan sedemikian, Allah itu memberikan penyertaannya kepada Yaakub di dalam pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Seperti waktu dia lari dari rumah ayahnya menuju ke Tanah Haran, di Betel Allah menyatakan dirinya kepada Yaakub. Allah menyatakan penyertaannya kepada Yaakub. Begitu juga di dalam kasus ini ketika dia akan berjumpa dengan Esau, Allah menyatakan dirinya kepada Yaakub. Yaakub bertemu dengan malaikat-malaikat Allah, pasal 32 ayat yang pertama. Yaakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah Yaakub dengan malaikat-malaikat Allah. Saudara ketika berbicara mengenai malaikat-malaikat Allah disebut sebagai Mahanaim. Mahanaim itu apa saudara? Mahanaim itu di dalam bahasa Ibrani berarti kem, perkemahan. Nah jumlah malaikat ya, ini adalah terbagi menjadi dua kem saudara ya. Jadi Mahanaim itu sebenarnya berarti dua kem, dua perkemahan saudara ya. Jadi kalau mau dikatakan ini adalah perkemahan Allah dan perkemahan Yaakub. Allah menyertai Yaakub di dalam perjalanan pulang dia berhadapan dan ketakutan dia yang paling besar yaitu Esau. Allah berjalan bersama Yaakub. Yaakub takut iya, Yaakub berhadapan dengan dosa masa lalu dia yang harus diselesaikan. Tetapi Allah menyertai dia. Ada perkemahan Allah, ada perkemahan Yaakub. Allah hadir bersama-sama dengan Yaakub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Allah atas Yaakub. Berbicara mengenai Allah ketika dia membereskan dosa-dosa Yaakub. Allah hadir di dalam kehidupan Yaakub. Allah memulihkan kehidupan Yaakub. Tetapi Allah tidak meniadakan konsekuensi dosa Yaakub yang harus dia pikul dan yang harus dia selesaikan di dalam perjalanan dia berhadapan dengan Esau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Allah di dalam penyataan dia melalui para malaikat ini. Dia menunjukkan bahwa Yaakub dilindungi, Yaakub itu dipeliharakan keamanannya, dia tidak akan diapa-apakan oleh Esau. Tetapi Yaakub apakah dia percaya kepada Allah? Sekali lagi, dosa ketidakpercayaan diulangi. Dosa ketidakpercayaan, tetapi Allah sekali lagi adalah Allah yang pengasih, yang melindungi Yaakub. Sekalipun Yaakub tidak percaya kepada Allah. Allah sudah mengatakan bahwa engkau tidak akan diapa-apakan oleh Esau. Aku berada bersama engkau, aku berkema bersama engkau. Tetapi respon Yaakub, waktu kita baca di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-20, apa yang terjadi di situ? Yaakub tidak percaya kepada Allah dan kepada jaminan perlindungan Allah. Cacat rohani daripada Yaakub. Kembali lagi, dosa dia yang mencampurkan antara kepercayaan kepada Allah dan mengandalkan kekuatan diri itu terlihat. Sangat terlihat di dalam kehidupan dia. Dia berada di dalam ketakutan, tetap berada di dalam ketakutan. Sudahlah dan saya memperhatikan di situ, kehidupan daripada Yaakub yang dicatat. Yaakub berasumsi bahwa Esau itu masih marah. Bahwa Esau itu belum surut kemarahannya. Karena apa? Karena tidak ada suruhan daripada Ripka datang kepada Yaakub untuk memberitahukan bahwa Esau kemarahannya sudah redah. Ini adalah janji daripada ibunya, tetapi ibunya tidak memberikan atau tidak memenuhi janji ini. Akhirnya di dalam benak daripada Yaakub adalah Esau itu masih marah kepada Yaakub. Yaakub terus hidup di dalam keadaan sedemikian. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membagi dua pasukan. Dua pasukan yang masing-masing terdiri dari lima grup ternak. Itu dia bagi pasukan. Ya saudara ingat Allah ini memberitahukan kepada Yaakub bahwa Allah menyertai dia. Maha Naim ada dua kema, kema Allah dan juga kema Yaakub. Tetapi sekarang Yaakub mulai memakai konsep itu secara ironi. Dia bagi dua kema, dua pasukan. Dua pasukan yang terdiri dari lima grup ternak untuk apa? Menjadi strategi dia menyelesaikan masalah. Menjadi strategi dia menyelesaikan masalah. Jadi saudara ketika dia mendapatkan respon bahwa Esau datang dengan 400 pasukan. Apa yang dilakukannya? Dia bagi dua pasukan ini ya saudara ya. Dua kali disebutkan bahwa Yaakub menyebut dirinya sebagai hamba Esau, hamba Esau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yaakub begitu ingin untuk diampuni. Yaakub begitu ingin untuk didamaikan dengan Esau. Tetapi sekali lagi dosa masa lalu itu terus menyertai daripada Yaakub. Terus menyertai daripada Yaakub. Ini yang saya katakan bahwa apa yang ditanamkan oleh orang tua dengan tidak seimbang di dalam kasih sayangnya akan mempengaruhi kehidupan daripada anak-anak bersangkutan. Bukan saja di dalam masa dewasanya tetapi di dalam kepemimpinannya, di dalam rumah tangga. Kita lihat strategi Yaakub dengan dua pasukan ternaknya. Ada dua budak perempuan dan anak-anaknya yang dibagi menjadi dua pasukan juga. Leah dan anak-anaknya kemudian Rahel dan Yusuf dan terakhir adalah Yaakub. Kita lihat itu di dalam urut-urutan daripada pembagian strategi daripada Yaakub menghadapi Esau yang dianggapnya datang untuk memerangi Yaakub. Tapi saudara di dalam keadaan sedemikian, di dalam keadaan terdesak itu Yaakub berdoa kepada Tuhan. Nah ketika Yaakub berdoa ini tidak berarti bahwa Yaakub itu sudah percaya kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya. Di dalam kalimat daripada seorang telok dia mengatakan begini. Yaakub berdoa di dalam pasal yang ke-32 sebenarnya di dalam situasi yang kepepet. Situasi yang kepepet. Jadi dia sudah tidak lagi menemukan jalan keluar, lantas dia berdoa. Dia berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa ketidakpercayaan yang dilihat. Dialami oleh Yaakub di dalam keluarganya. Sekarang dialami oleh Yaakub secara personal. Dan di dalam kepemimpinan Yaakub sebagai kepala keluarga. Yaakub berhadapan dengan ketakutan. Sekarang adalah waktu di mana Yaakub menunjukkan iman dia. Di hadapan para istrinya, di hadapan para gundiknya, di hadapan para pembantunya, dan terutama di hadapan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya mau lihat, ayahku mau meresponi seperti apa. Ayahku dalam keadaan yang begitu takut. Sekarang dia akan buat apa berhadapan dengan ketakutan ini. Abraham menipu, Isaac menipu di tengah-tengah ketakutan. Dan Yaakub juga pernah menipu di dalam masa bujang dia. Sekarang di dalam masa dia sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga. Apa yang Yaakub lakukan? Anak-anak mengamati, istrinya mengamati. Apa yang dilakukan oleh kepala keluarga ini? Apa yang dilakukan oleh suami ini? Adakah iman di sana? Atau kau akan melakukannya dengan cara-cara yang berdosa lagi? Saudara yang terjadi adalah, kita tahu. Yaakub melakukan dosa. Yaakub melakukan dosa. Tetapi di tengah-tengah itu sekali lagi dalam situasi kepepet. Dia berdoa. Sekali lagi doa ini dalam situasi kepepet yang bukan kemudian menunjukkan pengandalan yang sejati kepada Tuhan. Yaakub sebenarnya dia tidak yakin apakah usahanya itu akan berhasil atau tidak. Jadi dia ragu terhadap strateginya. Lalu kemudian Alkitab pertama kali mencatat tentang doa Yaakub. Ayat 9 sampai ayat yang ke-12 di dalam pasal 32. Apa yang menjadi doa Yaakub? Di situ diungkapkan bahwa Yaakub mengakui Allah Abraham dan Isaac adalah Allah yang sejati. Allah Elohim yaitu Jehova yang telah berfirman kepada Yaakub. Dia mengakui itu. Dia mengakui bahwa dia tidak layak menerima anugerah Allah. Dia akui itu dengan jelas di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dia mengakui bahwa Allah itu setia baik di masa lampu maupun masa kini. Dan Allah yang sama adalah Allah yang memberkati Yaakub. Dan karena itu Yaakub memohon agar Allah menolong dia dan menyelamatkan dia dari tangan Esau. Dia meletakkan doanya itu di atas dasar janji Allah. Saudara semua doa yang dinaikkan oleh Yaakub adalah doa yang indah bukan? Doa yang sangat baik yang diungkapkan oleh seorang kepala keluarga di tengah-tengah ketakutannya yang begitu mengerikan. Tapi sayangnya isi doa yang baik tidak didrive oleh motivasi yang benar. Saya ulangi isi doa yang baik tidak didrive, tidak digerakkan, tidak dilahirkan daripada motivasi yang benar. Kenapa? Karena ada sinkretis, ada percampuran antara percaya kepada Allah dan percaya kepada kekuatan diri. Percaya kepada strategi-strategi, kepada ambisi-ambisi yang mau dicapai oleh Yaakub melalui kemampuan alaminya dia. Saudara berdoa seperti ini adalah berdoa yang tidak mengandalkan Tuhan dan kuasanya. Apa kegagalan Yaakub ketika dia berdoa? Doa Yaakub itu tidak meminta pimpinan Allah untuk apa yang harus dilakukan dalam menghadapi Esau. Jadi Yaakub bukan datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku mendengar Esau itu datangkan 400 pasukan, apa yang harus aku lakukan? Tetapi yang dilakukan oleh Yaakub adalah begini, Yaakub mengandalkan kekuatan sendiri melalui rencananya untuk melembutkan hati Esau dengan beragam pemberian. Dan Yaakub tidak sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Buktinya apa? Setelah Yaakub berdoa, yang dia jalankan apa? Rencana dia. Yang dia jalankan adalah pembagian pasukan tersebut untuk berhadapan dengan Esau. Dia tidak bertanya Tuhan apa yang harus aku lakukan, tetapi dia berdoa dengan isi doa yang baik, tetapi setelah dia berdoa, dia tidak berserah kepada Tuhan, tetapi yang dia lakukan adalah strategi dia, rencana dia. Jadi secara faktual kita menemukan bahwa Yaakub gagal di dalam menunjukkan iman dia. Yaakub gagal di dalam menunjukkan penaklukan dia terhadap ketakutannya. Anak-anak dan istrinya melihat apakah yang kemudian mau ditunjukkan oleh Yaakub di dalam iman. Ternyata kegagalan, ternyata kelemahan, ternyata orang yang begitu mengandalkan kekuatan sendiri dan bukan Tuhan. James Boyce menegaskan hal ini bahwa ternyata Yaakub dia kemudian melakukan apa yang menjadi rencana dia di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 ini adalah sesuatu hal yang kemudian diungkapkan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Jadi dia sudah merencanakan itu, dia hanya minta Tuhan untuk approval. Jadi dia minta Tuhan untuk menyetujui rancangan dia, bukan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Jadi adalah sesuatu yang kemudian menunjukkan kelemahan, kegagalan daripada Yaakub di dalam menunjukkan iman dia. Yang berikutnya kita lihat di dalam pasal yang ke-32. Setelah dia menyebrangkan seluruh istri-istri harta ternaknya dan kemudian anak-anaknya kesebrang sungai Yabok. Maka Allah kemudian berperkara dengan Yaakub. Di situ dikatakan bahwa Allah datang sebagai musuh atas Yaakub. Ini adalah titik di mana Allah menghancurkan kekuatan Yaakub. Menghancurkan ketidakpercayaan Yaakub. Menghancurkan segala sifat-sifat Yaakub yang mengandalkan diri sendiri. Itu ditanggalkan oleh Allah. Nah saudara waktu kita baca di dalam pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita melihat di situ apa yang dikatakan. Pada malam itu Yaakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya. Dan menyebrang di tempat penyebrangan sungai Yabok. Sesudah ia menyebrangkan mereka, ia menyebrangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yaakub seorang diri. Tinggallah Yaakub seorang diri. Kalimat ini saudara adalah kalimat yang menyatakan kegelisahan jiwa daripada Yaakub. Dia adalah seorang ayah yang cacat secara rohani. Dia begitu dikuasai oleh ketakutan. Dia begitu dikuasai oleh ketidakpercayaan. Dia tinggal seorang diri. Pada malam hari ini adalah sesuatu yang tidak aman di dalam kondisi fisik. Tetapi secara teologis Bruce Wolki mengatakan bahwa secara teologis posisi kesendirian ini adalah posisi yang paling-paling terbaik. Karena Yaakub tidak kemudian berhadapan dengan Allah dengan harta miliknya. Tidak berhadapan dengan Allah dengan perlindungan apapun dari orang lain. Dia datang dengan keadaan dirinya apa adanya di hadapan Tuhan. Tanpa harta milik, tanpa perlindungan apapun. Jadi face to face dengan Allah. Tidak apapun embel-embel ada pada dirinya. Dia datang dengan keadaan dirinya apa adanya di hadapan Tuhan. Saudara posisi kesendirian, saya menganggap bahwa di dalam perjalanan daripada para patriak, posisi sendiri sekali lagi ini adalah sesuatu yang penting. Yosua ketika dia berhadapan dengan persoalan di dalam peperangan, dia berhadapan dengan kondisi yang begitu sukar. Dia berhadapan dengan ketakutan. Tetapi kemudian bala tentara sorgawi Allah itu hadir. Panglimanya itu hadir dan berbicara kepada Yosua. Di tengah-tengah kesendirian daripada Yosua, bala tentara dalam hal ini panglimanya hadir. Untuk apa? Menyatakan perlindungannya, menyatakan pertolongannya kepada Yosua. Dalam kesendirian, dalam kesendirian. Musa dalam perjalanan dia menuju kepada Mesir untuk menjadi seorang penyelamat. Allah mendatangi dia di tengah malam untuk ingin membunuh dia. Di tengah kesendirian, Musa berhadapan dengan Allah. Untuk apa? Mempersiapkan dia masuk ke dalam suatu ladang pelayanan, di dalam suatu tugas yang begitu penting dalam kepemimpinannya. Kasus Yaakub, Allah juga mendatangi dia di dalam kesendirian. Kesendirian. Jadi kesendirian adalah momen yang begitu penting. Momen eksistensial antara saya dan Tuhan. Saya dan Tuhan. Tidak ada istri, tidak ada anak-anak, tidak ada harta milik yang mengganggu saya. Hanya saya dan Tuhan. Di titik itu menjadi titik krusial. Titik yang begitu penting di mana Yaakub berjumpa dengan Allah. Atau lebih tepatnya Allah menjumpai Yaakub. Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsi. Kita tahu siapakah dia. Dia adalah malaikat Yahweh yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Manifestasi daripada prainkarnasi Kristus. Di mana Allah hadir secara fisik. Allah mendatangi Yaakub secara tiba-tiba. Yaakub tidak cari Tuhan. Yaakub bergulat dengan takutannya sendiri. Baktu dia berdoa pun saudara. Dia berdoa di dalam pengadalan akan diri sendiri. Dia sedang di dalam kekalutan jiwa dia. Sendiri. Gelisah jiwanya. Tapi Allah datang tiba-tiba. Mendatangi dia secara tiba-tiba. Allah tidak minta persetujuan daripada Yaakub. Dia mendatangi Yaakub secara tiba-tiba. Ini adalah cara-cara kerja Tuhan. Di dalam keadaan frustrasi. Dalam keadaan tidak bisa menyelesaikan masalah. Dalam keadaan yang begitu tingkat stresnya paling tinggi. Masalah yang paling berat dalam kehidupan keluarga kita. Tiba-tiba Allah masuk. Mendatangi kita. Dan itu adalah titik terpenting di dalam kehidupan kita. Di mana saudara sendiri dengan Tuhan. Dan dia datang berbicara dengan saudara. Dan uniknya Allah bukan datang dengan posisi sebagai kawan. Tapi sebagai lawan. Sebagai lawan. Allah datang dan kemudian bergulat dengan Yaakub. Kalau kalimat di dalam teks kita adalah Yaakub yang bergulat dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Allah yang bergulat. Yang cari perkelahian. Ini adalah siapa? Allah bukan Yaakub. Jadi apa maksudnya saudara? Apa maksudnya Allah hadir di sana? Allah hadir di sana dan kemudian dialah yang kemudian melawan Yaakub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mari kita lihat. Allah mendatangi Yaakub sebagai musuh. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu di dalam kegelisahan. Yaakub tidak takut akan Allah. Yaakub itu memimpin hidupnya sendiri dengan rencananya. Yaakub itu memperalat Allah untuk membuat berhasil rencananya melalui doa dia. Allah setujui saja. Allah berkati saja rencana saya. Manfaatkan Allah. Dia sudah manfaatkan orang lain. Orang lain manfaatkan dia. Dia manfaatkan Allah juga. Untuk kepentingan dia. Yaakub tidak takut akan Allah. Dan kemudian di dalam kalimat. Malaikat Tuhan itu tidak dapat mengalahkannya. Ini bukan karena malaikat Tuhan kurang kekuatan. Tetapi saudara bandingkan di dalam kejadian 29 ayat 10. Di situ Yaakub mengerahkan kekuatannya secara penuh untuk apa? Mengangkat batu yang menutup sumur. Gara-gara lihat siapa? Rahel yang cantik itu yang dia cintai itu. Pada waktu dia berlawanan dengan malaikat Tuhan. Yang dia pakai adalah kekuatan penuh itu. Jadi dia pakai kekuatan sebesar-besarnya. Kalau kalimat daripada apa namanya? Seorang penafsir. Dikatakan bahwa Yaakub menggunakan full power. Kekuatan dia sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya. Untuk lawan malaikat Tuhan. Jadi ini adalah gambaran tentang apa? Tentang dosa Yaakub. Yang menolak untuk menyerah secara total kepada Allah. Tetap untuk memperjuang dengan apa? Kekuatan sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan Yaakub adalah kehidupan yang memancarkan ketidakpercayaan kepada Allah. Kepala keluarga, suami yang di titik krusial harus menyatakan iman dia kepada Allah. Supaya menjadi teladan rohani bagi generasi selanjutnya. Tetapi menjadi apa? Titik di mana dia gagal total. Mengandalkan diri sendiri. Akhirnya Allah harus turun tangan. Peranan orang tua untuk menjadi berkat bagi keluarga. Untuk mewarisi iman kepada anak-anak. Itu adalah dengan cara apa? Allah kemudian menginterupsi kehidupan kita dan beranugerah kepada kita. Dan mengubah kehidupan daripada orang tua. Malaikat Tuhan itu kemudian memukul pangkal sendi dan paha daripada Yaakub. Kita lihat itu di dalam teks ya. Arthur Pink itu mengatakan begini. Yaakub tidak bergumul dengan pria ini untuk mendapatkan berkat. Pria itu yang bergumul dengan Yaakub untuk mendapatkan sesuatu dari Yaakub. Saya ulangi. Yang memiliki kepentingan di dalam pergulatan itu bukan Yaakub. Tetapi yang memiliki kepentingan di dalam pergulatan itu adalah Allah. Malak Yahweh itu. Karena itu Arthur Pink mengatakan bahwa Yaakub tidak bergumul dengan pria ini untuk mendapatkan berkat. Tetapi pria inilah yang bergumul dengan Yaakub untuk mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah membuat Yaakub berada di dalam perasaan dia yang sadar bahwa dia begitu miskin. Begitu tidak berdaya. Dia adalah makhluk yang tidak berharga. Allah ingin supaya dia belajar dari seluruh kelemahan-kelemahan yang ada. Dan kelemahan-kelemahan itu terletak di dalam kekuatan daripada Yaakub. Yang begitu mengandalkan dirinya dan tidak percaya kepada Allah. Allah pukul pangkal pahanya. Jadi yang memiliki kepentingan disini sekali lagi bukan Yaakub. Tetapi kepentingan itu adalah Allah. Allah mau Yaakub diubahkan. Allah mau keluarga ini diubahkan. Allah mau untuk Yaakub dan keluarganya menjadi berkat besar bagi nama Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk itu sendi pangkal paha. Simbol kekuatan manusia dihancurkan oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Allah mendatangi kita untuk membereskan kehidupan keluarga kita. Membereskan kehidupan daripada orang tua-orang tua Kristen. Saudara harus ingat bahwa yang memiliki kepentingan itu bukan kita. Karena sesungguhnya kita mirip seperti Yaakub. Kita tidak peduli dengan keadaan kerohanian kita. Bahkan kita tidak peduli. Anak istri kita akan lihat apa terhadap kehidupan kerohanian kita. Yang kita pedulikan adalah diri kita, diri kita dan diri kita. Tetapi syukur kepada Allah. Allah memporak-porandakan kehidupan daripada Yaakub untuk apa? Membuat dia menjadi seorang yang mempermuliakan Tuhan. Hancurkan sendi pangkal pahanya. Dengan demikian saudara pada waktu itu juga Yaakub itu menyerah total kepada kehendak Allah. Yaakub bergantung sepenuhnya kepada Allah dan kuasanya. Dengan cara apa? Dia berpegang kepada Malak Yahweh itu. Dia berpegang, dia menyandarkan dirinya kepada Malak Yahweh. Sudah tidak bisa berdiri lagi. Jadi akhirnya dia pegang itu Malak Yahweh. Lalu disandarkan dirinya kepada Malak Yahweh. Simbol bahwa dia sudah menyerah total. Simbol bahwa dia tidak lagi bergantung kepada kekuatannya. Tetapi bergantung kepada Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Personal encounter with God. adalah penial. Nama yang diberikan kepada tempat di mana Yaakub itu berjumpa dengan Allah. Nama itu saudara menggambarkan. Yaakub telah berjumpa dengan Allah dan kemudian diubahkan, ditransformasikan oleh Allah. Ini yang saya katakan tadi di dalam awal perjumpaan kita. Bahwa keluarga adalah wadah pembakaran transformasi. Keluarga adalah tempat di mana Allah memproses kehidupan kita. Baik orang tua, baik anak-anak diproses habis-habisan oleh Tuhan. Tempat pembakaran transformasi saudara. Kalau namanya dibakar saudara itu pasti gak enak. Dibakar itu saudara ada sesuatu yang kemudian dihanguskan dan dibersihkan daripada kehidupan kita. Dibakar saudara ya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan daripada Yaakub. Proses pembakaran, transformasi itu terjadi dalam kehidupan Yaakub. Allah memberikan dia nama baru Israel. Laki-laki yang telah melihat Allah dan berbicara tentang relasi yang intim antara Allah dengan Yaakub. Di mana Yaakub telah melihat wajah Allah secara langsung. Tentu saudara ini bukan berarti bahwa Yaakub melihat Allah sebagaimana Allah adanya. Karena kalau dia melihat seperti itu maka dia dibunuh mati. Pasti dibunuh mati. Tetapi pada waktu itu dia melihat Allah dan kemudian dia tidak dibunuh mati. Artinya ada anugerah Allah sehingga dia kemudian dapat berjumpa dengan Malak Yahweh. Bergulat dengan Malak Yahweh. Memegang Malak Yahweh. Kemudian secara fisik berjumpa. Saudara ini adalah sesuatu kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada Yaakub. Seharusnya Yaakub dibunuh mati tetapi Yaakub tidak dibunuh mati. Karena perkenanan Allah. Karena perkenanan Allah. Jadi nama Yaakub dan Israel itu dipakai secara bergantian. Walaupun lebih banyak memakai nama Yaakub yang menunjukkan kepada kehidupan Yaakub secara natural. Dan bukan kepada kehidupan Yaakub yang telah diubahkan ketika nama Yaakub dipakai. Nah jadi Yaakub saudara itu pincang seumur hidup. Sebagaimana saya katakan dia memiliki cacat apa namanya. Permanen. Dia kehilangan kekuatan diri sebagai andalannya. Yang merupakan juga titik kemenangan daripada Yaakub. Jadi disini kita menemukan bahwa ketika Allah menghancurkan kehidupan daripada Yaakub. Melalui sendi pangkal pahanya ini Yaakub cacat secara total tetapi di sisi lain dia menang juga secara total. Dia menang kepada ketakutannya dan kemudian dia menunjukkan itu kepada anak istrinya. Dan Yusuf adalah orang yang nanti mengikuti iman ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita lihat perubahan hidup daripada Yaakub. Di dalam pasal 32 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke 31 disitu dicatat bahwa Yaakub itu percaya kepada Allah. Yaakub percaya kepada Allah dan kuasanya. Dia tidak lagi bersandar kepada dirinya. Dan tidak lagi kemudian mengandalkan strategi-strategi dia dalam menghadapi Esau. Tetapi dia bergantung total kepada Allah dan pimpinan Allah. Dan Allah merubah semuanya. Allah membuat hati Esau itu lembut. Yang tadinya Esau itu di dalam asumsi pikiran daripada Yaakub. Masih berkobar-kobar marahnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Esau apa yang terjadi? Esau lembut. Esau mengampuni Yaakub. Esau bahkan memeluk, berlari memeluk Yaakub, menangis. Yaakub tidak duga hal itu terjadi. Tapi Allah membuat itu bagi Yaakub. Karena Yaakub begitu takut. Tetapi Allah mau Yaakub menunjukkan iman dia di dalam ketakutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah membuat ketakutan itu dikalahkan. Ada perubahan formasi Yaakub di depan barisan dan kemudian dia yang memimpin seluruh barisan. Tadinya dia di belakang begitu ketakutan. Sekarang dia di depan dia begitu kuat menghadapi hal sedemikian. Karena apa? Karena Allah menyertai dia. Walaupun dia jalan itu sudah dengan terseok-seok bukan? Karena kakinya sudah pinjang. Dia menyebut dirinya hamba Esau tujuh kali dalam ayat yang ketiga B pasal 33. Yaakub itu tidak akan pernah merendahkan diri sedemikian. Saudara baca kesombongan daripada Yaakub. Bahkan kepada ayahnya Laban pun dia tidak akan mau untuk kemudian merendahkan diri. Tapi kalau dia berani sujud sampai ke tanah tujuh kali jalan terus berhadapan dengan Esau. Tujuh kali sujud sembah, sujud sembah. Ini orang punya kerendahan hati luar biasa. Sebelumnya Yaakub tidak pernah begitu. Yaakub terlalu sombong. Untuk berkata maaf pun tidak. Tetapi kalau dia sampai sujud menyembah itu sebabnya saudara Allah bekerja luar biasa. Di luar daripada pikiran daripada Yaakub. Menggerakkan hati Esau untuk mengampuni Yaakub. Jadi kesimpulan kita, J.P. Ker mengatakan. Hal yang diperlihatkan dari pergulatan ini ialah bahwa Allah harus menjatuhkan kita sebelum ia membangkitkan kita. Jatuh dari apa? Jatuh dari cara yang kita tetapkan untuk meninggikan diri dalam kesombongan. Rasa cukup diri. Kecerdikan. Pengandalan diri. Inisiatif dan taktik perlawanan yang secara sadar kita pakai dalam usaha mengalahkan orang lain. Allah kita adalah Allah yang memberkati kita melalui menghancurkan kita. Dan ia memberkati Yaakub dengan membuatnya pincang secara permanen. Saudara ini adalah cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan. Untuk memulihkan, menyembuhkan keluarga daripada para patriark. Mari kita lihat penyembuhan itu di dalam kehidupan keluarga Yaakub. Tadi Allah hancurkan Yaakub dan memulihkan Yaakub. Sekarang Allah mulai membuat rekonsiliasi di dalam keluarga Yaakub. Yang tadinya kekacauan terjadi, persaingan, pembunuhan, iri hati, kecumburuan terjadi satu dengan yang lainnya. Kemudian pasal 45-46 bicara rekonsiliasi keluarga Yaakub. Saudara-saudara Yaakub melalui peristiwa yang Allah izinkan terjadinya kekeringan dan kelaparan. Lalu kemudian mereka pergi ke Mesir dan berjumpa dengan Yusuf di sana. Dan kemudian Tuhan memakai Yusuf untuk kemudian mendesak mereka, membicarakan dosa mereka. Jadi saudara lihat di situ Yusuf menyembunyikan identitas dia. Dan kemudian Yusuf itu membuat semacam cerita untuk kemudian membawa mereka ke dalam pengakuan yang sejati. Dan terjadilah pengakuan dosa di antara para saudara Yusuf. Jadi mereka bicara apa adanya, keadaan mereka. Satu dengan yang lain mereka bicara dalam bahasa Ibrani mereka kira Yusuf tidak mengerti. Padahal Yusuf mengerti. Waktu Yusuf dengar itu Yusuf tidak tahan, Yusuf menangis. Dia masuk ke dalam ruangannya dan kemudian dia menangis. Kenapa? Karena hati dia sudah tidak tahan. Dia begitu tidak tahan untuk mengampuni dosa daripada saudara-saudaranya. Dia tahu saudara-saudaranya membicarakan dosa-dosa itu. Dan kemudian Yehuda Tuhan juga pakai untuk membicarakan dosa-dosa itu secara terbuka. Dan ada pengakuan dosa di sana, ada pertobatan dosa di sana. Yang terlihat, yang terlihat di dalam kehidupan daripada saudara-saudara Yusuf. Melalui ujian yang diberikan oleh Yusuf. Jadi Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menguji. Apakah benar saudara-saudara Yusuf ini sudah bertobat atau belum. Dan itu dilakukannya. Dan akhirnya saudara saya melihat bahwa pada kali terakhir Yusuf sudah tidak bisa tahan. Akhirnya Yusuf membukakan keadaan dirinya dan dia menangis. Menangis saudara, seperti anak kecil menangis. Kenapa? Karena dia mengampuni saudara-saudaranya. Saudara tahu, ini adalah titik rekonsiliasi di dalam keluarga para patriak. Para patriak yang begitu banyak persaingan, kekacauan. Dari Abraham menuju ke Isaac, Isaac menuju ke Yaakub. Itu tidak ada rekonsiliasinya saudara. Tidak ada penyelesaian masalahnya. Sampai kapan? Sampai titik di mana Yusuf itu dibuang oleh Allah. Di Mesir. Untuk apa? Mempersiapkan. Mempersiapkan jalan yang baik bagi keluarga Yaakub datang ke Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pengampunan dosa. Adalah titik rekonsiliasi. Yang membuat favoritisme semua habis, hancur saat itu. Segala bentuk ketidakpercayaan, kecurigaan, penipuan, satu terhadap yang lain. Hancur sirna saat itu juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sembuh. Allah menyembuhkan. Dengan cara apa? Yusuf mengampuni saudara-saudara. Jadi pengampunan dosa adalah titik sentral yang memberikan kesembuhan atas luka-luka batin kita. Bukankah sepuluh saudara yang lain begitu benci kepada Yusuf karena favoritisme? Iri hati, marah kepada orang tuanya. Bahkan menipu orang tuanya karena apa? Karena mereka begitu frustrasi dengan keadaan keluarganya yang tidak memberikan kasih sayang sebagaimana seharusnya. Tetapi ketika Yusuf itu datang dan berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia tidak bisa tahan menangis di hadapan saudara-saudaranya. Dia mengampuni keluarga ini. Dan pengampunan itu adalah pengampunan yang kekal yang ala kerjakan dalam hati Yusuf. Yang mempererat hubungan keluarga itu. Membuat keluarga itu yang tadinya terpisah, yang relasi kasihnya itu begitu dingin. Orang tua anak begitu dingin, anak dengan anak begitu dingin cinta kasih. Kali itu di dalam kehidupan daripada Yusuf dipererat di dalam kasih yang sejati. Yusuf menerima mereka kembali di dalam kasih yang tulus. Tanpa mengungkit dosa yang lampau. Saudara ingat ini? Dia mengampuni-mengampuni tulus dan tidak mengungkit dosa-dosanya yang lampau. Ketika sudah ada pengakuan dosa dan ada pertobatan yang begitu jelas, maka Yusuf tidak lagi mengungkit dosa. Ini penting. Karena apa? Sering kali saudara mengampuni sesamamu, tetapi saudara ungkit kembali dosa rasa lampau. Jadi luka itu tidak kemudian pulih, tapi luka itu dicongkel-dicongkel terus. Jadi tidak ada pemulihan. Tetapi saudara kesembuhan itu dikerjakan oleh seorang yang cinta akan Tuhan. Yusuf. Makanya saya katakan bahwa kemenangan iman daripada Yaakub, itu kemudian nanti diturunkan kepada Yusuf. Walaupun nanti saudara-saudara yang lain juga kemudian ala kerjakan. Tetapi yang pertama-tama itu adalah Yusuf. Yusuf meniru iman daripada ayahnya di tengah-tengah ketakutan. Kepemimpinan Yaakub atas keluarganya di dalam iman dan ketakutan kepada ala dan firman, yaitu terlihat di dalam kejadian 46 ayat 1-4. Saudara-saudaranya Yusuf memberitahukan kepada ayah mereka bahwa Yusuf masih hidup, dan ayah mereka itu diminta untuk datang ke Mesir. Apa yang dikatakan dalam pasal 46 ayat 1-4? Israel disebutkan namanya. Yaakub itu kemudian disebut dengan nama Israel. Nama yang menyatakan kuasa atau otoritas dan kepemimpinan yang kuat dari Yaakub kepada seluruh keturunannya yang merupakan benih dari bangsa Israel di kemudian hari. Jadi tadinya Yaakub itu memimpin, tetapi memimpin dengan otoritas yang begitu lemah. Di dalam iman yang begitu lemah. Tetapi pasal 46 kali ini dia pimpin 70 jiwa berangkat dari tanah-kanaan menuju ke Mesir. Dengan apa? Dengan iman, dengan kekuatan iman, dengan otoritas yang ala berikan. J.P.K.R bilang begini, seharusnya ini yang dilakukan oleh Yaakub seumur hidupnya. Tapi hanya dicatat di dalam kejadian 46. Jadi sebelum kejadian 46, dia hanyalah ayah yang begitu lemah. Tapi kejadian 46 mencatat, dia ayah yang sudah bergiri di atas iman dia, di dalam keteguhan otoritas yang benar berdasarkan firman Allah. Dan di dalam pasal 46 juga menunjukkan bahwa dia melibatkan Allah secara penuh dalam keputusannya untuk berpindah dari kanaan menuju Mesir. Dalam penglihatan yang diberikan Allah kepada Yaakub di malam hari, dikatakan Allah memanggil dia Yaakub, Yaakub. Kenapa saudara dia panggil Yaakub? Karena Yaakub juga masih mengalami ketakutan. Di dalam ayat yang ketiga, disitu kita mendapatkan penjelasan bahwa Yaakub takut. Karena itu Allah berkata kepada dia bahwa jangan takut. Dan kenapa Yaakub itu takut? Yaakub berpikir bahwa kalau dia keluar dari tanah perjanjian ke Mesir, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Ini adalah sesuatu yang keluar daripada berkat Allah. Keluar daripada tanah perjanjian. Saudara baca di dalam kejadian 26 ayat 2-3, di dalam kasus daripada orang tua dan juga opa daripada Yaakub, disana Allah menunjukkan bahwa Allah tidak memberkati Ishak jika Ishak pergi ke Mesir. Jadi itu berarti Yaakub begitu takut mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Tapi waktu dia bergumul, ini beda dengan pergumulan dia yang dicatat dalam pasal 32. Waktu dia bergumul di dalam pasal 46, dia sungguh-sungguh minta Tuhan tolong dia. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang dia harus lakukan? Di penghujung jalan berseba itu Tuhan, apakah yang menjadi pilihan dan keputusannya? Lain ya, kalau sebelumnya dia ajukan proposalnya, agendanya, lalu dia minta Tuhan setujui. Kalau yang di sini, dia bukan mengajukan agendanya, tetapi dia minta Tuhan, berikanlah, tunjukkanlah kepada aku apa yang harus aku lakukan. Ada perubahan di dalam kehidupan daripada Yaakub. Dan kemudian di dalam konteks inilah Allah menyatakan janjinya, penyertaannya sampai kepada kematian Yaakub. Bahwa Allah menyertai Yaakub, walaupun Allah tidak menyadakan segala kesukaran-kesukaran yang dialami oleh Yaakub beserta keturunannya di Mesir, seperti yang sudah dicatat di dalam kejadian 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, Allah tetap menyertai dia dan Allah juga menyatakan bahwa tanah perjanjian itu akan tetap menjadi milik daripada Yaakub. Jadi dalam hal ini sudah saya melihat bahwa favoritisme itu digantikan oleh kasih Allah yang mengikat hubungan orang tua dan anak juga antar anak-anak dan semua anak Yaakub menikmati dan berbagi dalam kepenuhan berkat kasih Allah melalui Yaakub ayah mereka. Jadi kepemimpinan orang tua yang diperbaharui oleh Allah menjadi blessing berkat besar bagi keluarganya. Anak-anak semua begitu mengasihi ayahnya dan anak-anak dengan anak-anak dengan cucu semuanya hidup di dalam kasih berkat Allah. Jadi mereka waktu pergi dari kanaan menuju Mesir mereka pergi dengan sukacita, dengan sukacita. Jadi apa kesimpulan kita? Allah telah memberikan kepada Yaakub penyembuhan dan Allah telah memberikan kepada keluarga Yaakub penyembuhan. Dan dengan demikian melalui keluarga Yaakub kemuliaan Allah itu boleh dinyatakan. J.I. Pekar mengatakan bahwa kasih kepada sesama harus dimulai dari kasih dalam keluarga. Jika mungkin kita telah merasa mengecewakan Allah dan keluarga kita sendiri. Kita harus ingat bahwa sebagai orang Kristen kita hidup karena diampuni. Allah kita tak pernah berhenti beranugrah. Kita harus mengakui kebodohan kita dan menerima pengampunannya lalu melihat kepadanya agar ia menolong kita seterusnya. Sebagaimana telah terjadi penyembuhan untuk Yaakub dan untuk keluarganya, demikian pun akan ada harapan dalam Allah untuk kita atau keluarga kita. Orang tua, anak-anak, saudara-saudara Anda atau siapa saja, hati Allah tertuju kepada keluarga-keluarga, maka carilah berkatnya untuk keluarga Anda. Ini adalah kalimat yang begitu penting bagi saudara dan saya. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga saudara, tetapi jika engkau ada di dalam situasi seperti situasi Yaakub, berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena dia pun akan bekerja memulihkan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupan kami, di mana kami belajar mengenai Yaakub yang merupakan produk daripada kehidupan keluarga yang disfungsi. Tetapi engkau telah membentuk kehidupan Yaakub menjadi seorang kepala keluarga yang walaupun cacat, tetapi engkau telah pulihkan dia sehingga melalui pemulihan ini, dia membawa berkat Allah yang begitu besar bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, bagi generasi selanjutnya. Dan kami berdoa biarlah engkau juga memberkati setiap keluarga yang mendengarkan firman ini, biarlah engkau juga yang mengubahkan hidup mereka. Jika Tuhan menemukan ada hal-hal yang perlu dibereskan di dalam keluarga-keluarga ini, maupun keluarga kami sendiri, biarlah engkau hadir dan menyertai dan membereskannya, sebagaimana engkau telah memulihkan kehidupan daripada Yaakub. Terima kasih Bapak di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Terima kasih.